Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat itu, Ayah Puputlah yang datang untuk mengajukan surat pengantar numpang nikah ke Disdukcapil Menteng, Jakarta Pusat. Surat itu ditanda tanganinya dengan terteran nama Bribda Puput dan Basuki Cahayapurnama. Namun, tidak diketahui jelas kapan dan di mana pernikahan itu akan dilangsungkan. Coba Anda cari lagi yang sudah pernah nikah. Media-media atau teman-teman yang sudah pernah nikah cari ada nggak? Tanggal dituguh jenis itu nggak ada, kan gitu. Jadi nggak tahu, Bu. Kalau soal nikahnya ya. Cuman numpang nikah ke Disdukcapil Menteng, Jakarta Pusat. Nggak saya nanya tadi itu apa Jakarta Pusat, Pak. Kalau Menteng kepada Jakarta Utara itu bukan? Jakarta Pusat ya? Ya, iya, Jakarta Pusat. Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan terkait rencana pernikahan Bribda Puput dengan mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau AHOK, Sucipto dan Sunarwati, Paman dan Tante Bribda Puput justru mengaku belum mendapat kepastian kabarnya. Saat pulang ke Nganjuk satu bulan yang lalu, ayah Bribda Puput juga tidak menceritakan apapun terkait rencana pernikahan tersebut. Nggak betul. Yang benar gimana, Pak? Ya tidak, ya belum. Tidak? Jadi memang belum dikasih baju pengantin? Belum, belum. Artinya seragam apapun belum ada ya, Pak? Tidak. Sampai saat ini, Pak. Kapan? Saya sekali tidak ngerti. Ngertinya di sosmed saja. Kalau biar keluarga, enggak. Sucipto dan Sunarwati juga memastikan kabar yang menyebut keluarga di Nganjuk sudah mendapat kiriman baju seragam untuk acara penikahan Bribda Puput dan Ahok adalah kabar bohong. Keluarga mengetahui sosok Ahok hanya melalui media. Dinilai sebagai pemimpin yang tegas dan baik. Maka jika benar Ahok dan Puput akan menikah, keluarga merestui. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!